Hi guys, ini dia saatnya kita unboxing Bluetooth speaker Harman Kardon Onyx Mini Walaupun di sekelilingnya ini ada banyak banget speaker-speaker yang lain Itu kita ready di toko, kalian bisa langsung kesini Tapi yang bakal aku unboxing hari ini adalah yang Onyx Mini Harman Kardon Ini kita lihat dulu ya isinya ada apa Oke ini ada adapternya, dia dong harus kalau nggak bisa ngecas Ini ada, sama sih adapternya juga Ini kayaknya kalian bisa milih ya Kayak banyak pilihan kalau kalian di luar negeri atau di Indo Ini colokan-colokan kayak gininya, dia ada kasih banyak pilihan Terus ini ada adapternya Next kita buka, oke ini buku panduan nih kayaknya nih Yes, bener nih Onyx Mini Harman Kardon buku panduannya Lengkap ya akan bisa kalian baca di sini Next, kita lihat isi boxnya ada apa Langsung aja deh kita buka speakernya ya Kita mau Kalian kalau misalnya mau dengerin kualitas halnya Bisa langsung playback videonya di awal Tadi aku udah kasih sekilas Oke guys, nah ini aku mau kasih tau yang basic infonya dulu Kalau Harman Kardon yang asli, itu dia itu solid dan nggak bisa di Apa ya, kaku kayak gini ya Kalau misalnya yang KW itu kalau misalnya kalian beli nih tiba-tiba Terus kalian lihat kok kayak lembek banget dan bisa digerak-gerakin bagian speakernya ini Itu berarti KW Nah kalau ini asli ya dong of course Nah oke untuk tombol-tombolnya juga cukup simple Ini ada untuk connect ke bluetooth Ini ada untuk ngecilin gedein suara Ada tombol hidupin juga Dan ada tombol telpon Yes, emang dia ini bisa untuk nelfon juga Ini di sini ada kayak kabel micro USB ya Ini buat audio jack, oke Nah itu dia tadi sekilas spek tentang si speaker ini Tapi kok kayaknya ada yang kurang ya Tadi aku belum lihat ada kabel untuk ngecasnya Wih, kayaknya apa aku yang salah nih Nggak mungkin kalau di kotaknya nggak ada Kita coba cek ulang Oke guys, ternyata aku yang ketinggalan unboxing tadi Ini ya yang tadi aku bilang dia micro USB Jadi dia bukan type C untuk ngecasnya Tuh So, see you in the next unboxing video Bye-bye